Linda kini dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tuduhan Linda terlibat kasus Vina Cirebon terlontar dari teman Eki, Melmelmel. Melmelmel mengaku bersama Linda sebelum Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sedangkan dalam isi dakwaan Rivaldi alias Ucil, pelaku bertemu Eki dan Vina sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu Eki dan Vina bersama Liga Akbar alias Gaga Awot. Menurut Melmelmel, Linda mendadak muncul dengan penampilan berbeda di tempat Vina dan Eki tewas. Melmelmelmel bercerita bahwa sekitar pukul 20 WIB, ia bertemu Eki dan Vina untuk bermain. Ia mengaku bersama Linda malam itu. Kalau jemput Vina ya bawa temannya lah dek, si Linda maksud saya. Masa iya kamu jalan sama Vina akan jadi obat nyamuk. Akhirnya dijemput, kata Melmelmel. Setelah bertemu mereka sempat mampir di warung untuk beli minum. Saat itu kata Melmelmel ada tiga geng Egi yang meneriaki Eki. Setelah dari warung mereka menuju Taman Sumber. Saat Melmelmel dan Linda isi bensi, Eki dan Vina terus melaju melewati mereka. Sampai kemudian Melmelmel mengaku melihat Eki dan Vina dibawa masuk ke Gang Bakti 1 sampai SMP 11 Cirebon. Dari situ Melmelmel tidak menceritakan keberadaan Linda di mana. Melmelmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmelmel curiga ketika ia mengendap-ngendap melihat penyiksaan Eki dan Vina. Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah enam bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan sekjen XTC. Pada Deddy Mulyadi, Linda mengatakan baru kenal Vina selama satu tahun. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya.